Angkatan Laut Rusia meluncurkan serangan rodal dengan menargetkan gudang Angkatan Pro Senjata Ukraina pada Jum'at 25 Agustus 2023 malam. Kala itu Rusia menyerang musuh menggunakan senjata presisi tinggi jarak jauh berbasis laut. Serangan Angkatan Laut Rusia menyerang dua tempat penting Ukraina, yakni menghancurkan depot senjata penerbangan dan amunisi. Atas serangan yang dilakukan menggunakan senjata presisi jarak jauh berbasis laut, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan semua target telah tercapai. Seperti diketahui, pasukan militer Rusia turut melakukan serangan rodal terhadap fasilitas energi, industri pertahanan, komando militer Ukraina sejak Oktober 2022. Adapun serangan pertama terhadap musuh merupakan balasan terhadap ledakan yang dilakukan rezim Kiev di Jembatan Crimea. Kemudian Angkatan Perusenjata Ukraina kembali menyerang penyeberangan selat Kerch pada Juli lalu. Lantas pasukan militer Rusia membalas serangan musuh dengan meluncurkan serangan ke sejumlah tempat produksi, penyimpanan kapal drone, depot amunisi, serta penyimpanan bahan bakar Ukraina. Serangan tersebut menargetkan wilayah Odessa, Lisiev, dan Nikolaev.